Bangau Sakti Jilid 41. Mereka mulai berjalan ke dalam, Pek Yunhui memandang jauh ke depan, tampak sebuah gunung yang amat tinggi, dan puncaknya tertutup oleh awan. Mungkin itu adalah puncak gunung Suat Lingsan, ujar Pek Yunhui. Benar, sahut Gintai Suseng. Namun markas aliran Suat Lingsan justru tidak berada di puncak itu. Kata orang, hingga kini tiada seorang pun yang mampu mendaki sampai ke puncak gunung itu. Kalau begitu, markas aliran Suat Lingsan berada di mana tanya B.E. Kun Namu mendadak. Berada 10 mil dari puncak gunung itu, Gintai Suseng memberitahukan. Oh oh B.E. Kun Bu manggut-manggut sambil menunjuk ke depan yang penuh batu. Mari kita duduk beristirahat sejenak di tempat itu. Kita duduk di atas batu besar agar bisa melihat keempat penjuru, kalau ada orang datang, kita pun dapat melihatnya. Betui, Pek Yunhui mengangguk mari kita ke sana. Mereka bertiga menuju tempat itu, kemudian duduk di sebuah batu besar. Setetah duduk di atas sebuah batu besar, mereka pun dapat melihat ke sekeliling dengan jelas sekali. Udara Suat Lingsan ini sangat dingin, kita belum sampai di puncaknya sudah merasa dingin, apalagi sampai di sana, ujar Gintai Suseng. Oh ya B.E. Kun Bu teringat sesuatu, Saudara Kim, jelaskan lagi tentang 5 setan Suat Lingsan itu. Ketua aliran Suat Lingsan adalah Lam Tianit Set Chong Chin, namun yang berhak penuh justru Q.Tok Chu Liu Buye, ujar Gintai Suseng memberitahukan itu karena mengandung suatu rahasia. Rahasia apa tanya B.E. Kun Bu Heran, kenapa wanita itu yang berhak penuh? 5 setan Suat Lingsan, hanya satu orang hon bernama Tan Chun Go An, dia nomor 3 dan dipanggil tamu baju hijau, yang lain semuanya adalah orang miau, yang masih agak primitif. Kami pernah bertemu Tan Chun Go An. Dia kelihatan bukan orang susat, kenapa bisa masuk ke perguruan Suat Lingsan tanya B.E. Kun Bu. Sesungguhnya, aliran Suat Lingsan sering memasuki daerah Tiong Go An itu, bukan karena ingin menuntut batas pada Partai Butong, melainkan mencari anak yang berbakat untuk dijadikan murid, ujar Gintai Suseng. Pada waktu itu, di Suat Lingsan sudah ada dua murid suku miau yang sangat berbakat, kedua murid itu adalah Lem Tianit Set Chong Chin dan Ciak Bin Set Sin Seng Yang. Sebu Ion kemudian, di kaki gunung Suat Lingsan muncul sepasang muda-mudi. Pemuda itu adalah Tan Chun Go An, sedangkan pemudi itu ada kaki U Tok Chuliu Bu E, mereka. Tidak mirip sepasang kekasih, juga tidak mirip kakak beradik, kemunculan mereka sangat mengejutkan, maka tak lama munculah Lem Tianit Set dan Ciak Bin Set Sin. Mereka berdua bertarung dengan muda-mudi itu, namun tidak mampu mengalahkan mereka, oleh karena itu, ketua Suat Lingsan masa itu segera turun tangan, barulah dapat menundukkan Tan Chun Go An dan Liu Bu E, akhirnya berguru pada ketua Suat Lingsan. Kalau begitu, kenapa Kiu Tok Chuliu Bu E yang lebih berhak daripada semua saudara seperguruannya tanya B.E. Kun Bu Heran? Ternyata Tan Chun Go An adalah murid seorang aneh di seberang laut. Ketika mulai berkelana, ia bertemu Liu Bu E, gadis suku Miao itu sangat canlik. Tidak heran Tan Chun Go An tertarik padanya, namun sungguh di luar dugaan, Liu Bu E juga memiliki kepandayan tinggi, maka mereka bertanding dan tiada yang kalah maupun menang, setelah itu Liu Bu E mengusulkan ke suatu tempat sepi untuk mengadu tenaga dalam tanpa sengaja mereka berdua memasuki Suat Lingsan, dan akhirnya malah berguru pada ketua Suat Lingsan. Pantas ilmu silat Tan Chun Go An beraneka ragam, ternyata sebelumnya dia sudah punya guru lain ujar B.E. Kun Bu. Kernudian bagaimana? Setelah menerima empat murid ilmu, ketua Suat Lingsan Girang bukan main, ia pun membimbing keempat muridnya dengan sepenuh hati, tidak mau bertemu siapapun, sebab ia cuma mencurahkan perhatiannya pada keempat muridnya itu justru sungguh di luar dugaan, telah terjadi sesuatu, karena ketua itu menerima seorang murid baru lagi, yaitu Ling Goa Hong Tok O.E. Itu memang aneh B.E. Kun Bu tertawa. Tentunya masih ada hal-hal yang diluar dugaan kan? Dugaan saudara B.E. memang tidak salah, Gin Tsai Suseng tersenyum. Saudara B.E. berotak cerdas, aku kagum padamu. Aku cuma sembarangan menduga, sahut B.E. Kun Bu merendah. Maka alangkah baiknya saudara Kim melanjutkan. Padahal waktu itu, ketua Suat Lingsan telah menutup diri, tujuannya cuma ingin membimbing keempat muridnya ilmu, tapi tiga bulan kemudian, muncul seorang pemuda suku Miao, pemuda itu terus berlutut di Siam Ching Koan, tempat aliran Suat Lingsan bersembah yang an, tiga hari tiga malam pemuda itu terus berlutut di situ. Oleh karena itu, ketua Suat Lingsan menyuruh Kiu Tok Chuliu B.E. keluar menemui pemuda ilu. Ternyata pemuda itu ingin berguru pada ketua Suat Lingsan, kalau tidak diterima, dia akan terus berlutut di situ. Ketika mendengar sampai di situ, B.E. Kun Bu sambil tersenyum B.E. Kun Bu terengang, ia tidak tahu kenapa B.E. Kun Bu memandangnya sambil tersenyum. Karena hati pemuda itu begitu keras dan teguh, apakah akhirnya ketua Suat Lingsan menerima nyatanya B.E. Kun Bu pada Gintai Suseng? Kalau begitu sederhana, aku pun tidak akan menceritakannya, sahut Gintai Suseng, ketua Suat Lingsan sama sekali tidak tergerak hatinya, malah menyuruh Kiu Tok Chuliu B.E. mengusirnya. Kalau pemuda Miao itu tidak mau menurut, haruslah menggunakan kekerasan demikian pesan ketua Suat Lingsan pada Kiu Tok Chuliu B.E. Akan tetapi, Kiu Tok Chuliu B.E. malah belum kembali walau sudah dua jam. Oleh karena itu, ketua Suat Lingsan pun menyuruh Tan Chun Goan, Lam Tianit Set dan Chiak Bin Set Sin pergi menyusulnya. Tapi mereka bertiga pun tidak segera kembali, sehingga ketua Suat Lingsan terpaksa keluar, akhirnya menerima pemuda Miao itu juga. Kenapa bisa jadi begitu? Tanya B.E. Kun Bu. Ternyata keempat muridnya juga ikut berlutut di Siang Ching Koan, agar guru mereka menerima pemuda Miao itu, sahut Gintai Suseng. Pemuda Miao itu tidak punya hubungan dengan keempat murid ketua Suat Lingsan, K.E. bagaimana dia membuat keempat orang itu mau membantunya, agar ketua Suat Lingsan bersedia menerima nyatanya P.E. mendadak. Itu memang ada suatu sebabmu sababnya, akan dijelaskan nanti, jawab Gintai Suseng. Ketika melihat keempat muridnya juga ikut berlutut, itu sungguh di luar dugaan ketua Suat Lingsan. Kemudian ketua Suat Lingsan tertawa gelap, dan menerima pemuda Miao itu sebagai murid. Aku jadi bingung, ujar B.E. Kun Bu tidak mengerti bolehkah saudara Kim menjelaskan. Ternyata Ling Cho Ahang Tok O.E.Y.H.W. dan K.Y.U. Tok Chuliu B.E. adalah teman sejak kecil, Gintai Suseng menjelaskan karena K.Y.U. Tok Chuliu B.E. hilang begitu lama, maka O.E.Y.H.W. itu terus mencarinya, akhirnya dia mendapat kabar bahwa K.Y.U. Tok Chuliu B.E. berada di gunung Suat Lingsan, dia pun ke gunung tersebut. Ternyata begitu B.E. Kun Bu manggut-manggut dan bertanya, apakah masih terjadi hal-hal yang di luar dugaan? Sejak Liu B.E. berada di gunung Suat Lingsan, lanjut Gintai Suseng sambil tersenyum bukan cuma Tan Chun Goan yang jatuh hati padanya, bahkan Lam Tianit Set dan Chiak Bin Set Sin pun menaruh hati padanya. Oleh karena itu, ketika K.Y.U. Tok Chuliu B.E. berlutut di Siang Ching Koan, ketika kakak seperguruannya juga ikut berlutut, bermohon pada Ketua Suat Lingsan agar menerima O.E.Y.H.W. sebagai murid. Mereka bertiga saling merebut hati K.Y.U. Tok Chuliu B.E. Lalu bagaimana Liu B.E. itu? Dia memilih siapa? Tanya B.E. Kun Bu sambil tersenyum. Perlu diketahui, sebelum berguru pada Ketua Suat Lingsan, O.E.Y.H.W. sudah mengerti berbagai macam racun, ujar Gintai Suseng. Kalau begitu, dia pasti memiliki kepandayan yang beracun? Tanya B.E. Kun. Benar, Gintai Suseng mengangguk kini dia adalah pakar racun. Setelah Ketua Suat Lingsan meninggal, maka Suat Lingsan pun jadi terkenal itu disebabkan kepandayan mereka berlima amat tinggi, sedangkan K.Y.U. Tok Chuliu B.E. Ahli dalam hal formasi, Ling Cho Ahang Tok pakar racun dan hatinya pun amat kejam, dia bisa tertawa sambil membunuh orang, oleh karena itu, Suat Lingsan pun jadi terkenal sampai di luar perbatasan, bahkan juga sampai ke seberang laut. Ketika B.E. Kun Bu baru mau membuka mulut bertanya, tiba-tiba Gintai Suseng berseru. Saudara B.E., hati-hati. Tanpa ayah lagi B.E. Kun Bu langsung meloncat ke atas dan pada waktu bersamaan, menyambar datang suatu benda ke arah batu besar itu. Begitu jatuh ke bawah, benda itu pun mengepulkan asap dan mengeluarkan bau busuk yang amat menusuk hidung. Di saat itu pula, terdengar suara tawa ringan, tak lama muncullah seseorang dari balik batu yang lain. B.E. Kun Bu memandang orang itu, sepasang matanya tampak terbelalak ternyata ia heran akan pakaian orang itu yang warna-warnelusianya 20 lebih, namun suara tawanya justru bernada tua. H.H.H.H. orang itu masih tertawa sambil memandang Gintai Suseng, C.H. Yun Sidi Tai Pah San dan Suatling San ingin bahu-membahu, tidak taunya murid Kuang Ti Tai Su malah membocorkan rahasia pribadi pihak Suatling. San, itu sungguh di luar dugaan. Aku memang pakar racun, bagaimana kalau kita bertanding dalam hal racun? Gintai Suseng cuma tersenyum dingin, tidak menjawab malah memandang B.E. Kun Seraya berkat A. Orang ini adalah Ling Cho Ahang Tok O.E.H.H.W., sekujur badannya penuh racun dan mahir pula memerintah ular berbisa serta tawon berbisa, hatinya sangat licik, harap kalian berdua berhati-hati terhadapnya. Meskipun Gintai Suseng tidak meladeninya, Ling Cho Ahang Tok O.E.H.W. masih tampak tersenyum-senyum. Saudara Kim begitu memuji diriku, aku sangat berterima kasih padamu ucap Ling Cho Ahang Tok O.E.H.W., Saudara Kim berkunjung kemari, kami tidak menyambut sebagaimana mestinya, harap Saudara Kim memaafkan kami. Tapi, Saudara Kim membocorkan rahasia pribadi kami, apakah itu demi menarik perhatian orang lain? Lima setan Suat Lingsan memang sudah bernama busuk, bahkan kini menyuruh para iblis seberang laut bergabung untuk menimbulkan bencana di rimba persilatan Tionggoan Sahut Gintai Suseng, nona ini adalah Pek Yun Hoi yang telah mengalahkan Soe Peng Hai di Toan Hunya, pemuda itu adalah B.E. Kun Bu. Kami kemari justru ingin memusnahkan Siang Ching Koan di puncak gunung Suat Lingsan, kebetulan Saudara O.E.Y. memunculkan diri. Mengingat kita pernah bertemu, maka aku pun menasihatimu agar kembali ke jalan yang benar. Ketika mendengar nama Pek Yun Hui, seketika juga Ling Cho Ahang Tok O.E.Y. Hoi tertegun, namun senyuman tetap menghias wajahnya, kemudian ia menatap Pek Yun Hui dengan penuh perhatian sambil berkata. Soe Peng Hai memiliki ilmu kan go ancih yang amat hebat, tapi nona mampu mengalahkannya, itu pertanda nona berkepandayan amat tinggi. Namun nona masih begitu. Muda, bagaimana mungkin nona ini adalah Pek Yun Hui? Saudara Kim jangan bohong. Mendadak hati Gintai Suseng tergerak, karena melihat Ling Cho Ahang Tok tidak perayap Pek Yun Hui berada di depan mata. Maka ia pun ingin memanasi hatinya agar dibekuk Pek Yun Hui. Ketika Gintai Suseng baru mau membuka mulut, sudah didahului oleh Pek Yun Hui. Hektometer dengus Pek Yun Hui dingin, harus bagaimana engkau baru peraya bahwa aku adalah Pek Yun Hui? Ling Cho Ahang Tok tertawa ringan, lalu menyahut dengan suara lembut. Kalau engkau menghendaki aku peraya, itu tidak sulit. Asal engkau mampu menyambut tiga jurus seranganku. Betapa gusarnya B.E. Kun Bu ketika melihat Ling Cho Ahang Tok menantang Pek Yun Hui, maka ia segera menye-iak. Engkau tidak perlu bertanding dengan kakak Pek. Kalau engkau berkepandayan tinggi, tentunya dapat mengalahkanku dengan tiga jurus. Aku pun akan segera meninggalkan tempat ini. Sungguhkah begitu tanya Ling Cho Ahang Tok sambil tersenyum lembut sikapnya begitu, bagaimana mungkin orang peraya dia berhati kejam? Aku tidak pernah mengingkari janji sahut B.E. Kun Bu. Menghadapi orang semacam itu, tidak perlu saudara B.E. Turun tangan, biar aku saja yang menyambut tiga jurus. Serangannya selagi Ntai Suseng mendadak. Bagus, bagus Ling Cho Ahang Tok tertawa, saudara Kim memiliki ilmu Tui Hang Sim Chai yang berjumlah 108 jurus, sudah berani bersikap jumawa di hadapanku. Kalau hari ini aku tidak minta pelajaran darimu, mungkin engkau tidak akan merasa puas. Setelah aku mengalahkanmu, barulah aku minta petunjuk pada mereka. Usai berkata begitu, mendadak Ling Cho Ahang Tok pun langsung menyerang Ntai Suseng. Ntai Suseng sama sekali tidak menyangka Ling Cho Ahang Tok akan menyerangnya langsung, maka ia tampak gugup, namun masih sempat mengayunkan suling peraknya untuk menangkis serangan itu. Akan tetapi, tepat pada waktu bersamaan, Ntai Suseng juga mencium semacam bau yang aneh. Celaka serunya dalam hati, kemudian terkulai ternyata Ntai Suseng telah terkena racun, sehingga membuat sekujur badannya tak bertenaga sama sekali. Ketika melihat Ntai Suseng roboh, B.E. Kun Bu tahu bahwa dia terkena racun, maka ia membentak dan langsung menghantam Ling Cho Ahang Tok dengan pukulan. Kepandaian Ling Cho Ahang itu masih di bawah Kiu Tok Chiu, tentunya ia bukan tandingan B.E. Kun Bu. Begitu merasa angin pukulan yang amat dasyat, Ling Cho Ahang Tok tidak berani menyambut, melainkan cepat-cepat berkelit. Pukulan B.E. Kun Bu dilancarkan dalam keadaan gusar, maka dapat dibayangkan betapa dasyatnya pukulan itu. Ling Cho Ahang Tok memang berhasil berkelit, tapi angin pukulan itu mengarah pada sebuah batu yang ada di belakang Ling Cho Ahang Tok. Blam! Batu itu hancur berkeping-keping. Menyaksikan itu, Ling Cho Ahang Tok pun mengucurkan keringat dingin, dan peraya bahwa mereka memang benar peratun hui serta B.E. Kun Bu. Kalau bertarung hanya mengandal pada ilmu silat, tentunya aku bukan tandingan mereka, lebih baik kugunakan racun, ujar Ling Cho Ahang Tok dalam hati. Setelah itu, ia segera memasukkan tangannya ke dalam bajunya, apabila B.E. Kun Bu mengejarnya, ia akan menggunakan racun. Setelah menyerang Ling Cho Ahang Tok, B.E. Kun Bu tidak mengejarnya, melainkan mendekati Gintai Suseng. Wajah Gintai Suseng pucat pias, keringatnya pun terus mengucur, dan sekujur badan juga tidak bisa bergerak. Ketika melihat B.E. Kun Bu sedang memperhatikan Gintai Suseng, Ling Cho Ahang Tok pun tertawa gelak, lalu mendadak meloncat ke atas, maksudnya ingin menyerang B.E. Kun Bu dengan racun. Saat itu B.E. Kun Bu tidak siap, meskipun ia dapat menangkis serangan itu, tapi pasti terkena racun tersebut. Sementara itu, B.E. Yun Hui terus-menerus mengawasi gerak-gerik Ling Cho Ahang Tok. Ketika melihatnya meloncat ke atas, B.E. Yun Hui sudah menduga apa yang akan dilakukan Ling Cho Ahang Tok, maka ia segera membentak. Lihat serangan B.E. Yun Hui melancarkan sebuah pukulan ke atas. Pukulan yang dilancarkan B.E. Yun Hui memang aneh. Pukulan itu tidak diarahkan pada Ling Cho Ahang Tok, melainkan diarahkan pada tempat B.E. Kun Bu di mana Ling Cho Ahang Tok melancarkan serangan B.E. Racunnya. Betapa terkejutnya Ling Cho Ahang Tok, namun pukulan itu tidak diarahkan pada dirinya, maka ia tetap melanjutkan serangannya pada B.E. Kun Bu. Namun pukulan yang dilancarkan B.E. Yun Hui memang aneh, ternyata gadis itu melancarkan pukulan untuk melindungi B.E. Kun Bu dari serangan Ling Cho Ahang Tok, sehingga membuat racun yang ditaburkan Ling Cho Ahang Tok meleset arah, bahkan Ling Cho Ahang Tok sendiri pun terpental jatuh. Memang sungguh diluar dugaan, sebab racun itu berbalik ke arah Ling Cho Ahang Tok, untung sebelumnya Ling Cho Ahang Tok telah menyiapkan obat pemunahnya di dalam mulutnya, maka ketika racun itu berbalik menyerang dirinya sendiri, ia pun segera menelan obat pemunah itu. B.E. Kun Bu sudah tahu kejadian itu, ia amat keusar dan membalikan badannya, tapi ketika ia baru mau mengejar Ling Cho Ahang Tok, P.E. Yun Hui buru-buru mencegahnya. Kun Bu, tidak usah kau kejar. Lebih baik kita periksa luka gintai suseng itu. 5 setan suat lingsan sangat licik, kalau tidak ada gintai suseng menyertai kita, mungkin kita akan celaka. Kalian berani menginjak suat lingsan ini, maka jangan mempersalahkanku berlaku kejam pada kalian ujar Ling Cho Ahang Tok dingin. Setelah itu, ia pun melesat pergi sambil bersiul panjang bergema keempat penjuru. P.E. Yun Hui tidak mengejarnya. Ia segera mendekati gintai suseng yang tergeletak di tanah, kemudian mengeluarkan sebutir obat. Kita tidak tahu dia terkena racun jenis apa, sementara ini sulit mengobatinya, ujar P.E. Yun Hui. Engkau memasukkan obat ini ke dalam mulutnya, lalu membantunya dengan iwa akangmu agar racun itu tidak menjalar. Kita pun harus berhati-hati, sebab Ling Cho Ahang Tok itu sangat licik. B.E. Kun Bu menganggu kemudian memasukkan obat itu ke dalam mulut gintai suseng. Pada waktu bersamaan, terdengar pula suara yang mendesis-desis. Hati-hati pesan P.E. Yun Hui. H itu suara ular roh B.E. Kun Bu mengernyitkan kening. Bab ke-12 barisan ular-ular beracun. Suara mendesis-desis itu semakin dekat dan tak seberapa lama tampak ribuan ular beracun merayap ke arah mereka. K. Betapa terkejutnya B.E. Kun Bu menyaksikan kemunculan ular-ular berbisa itu, kening pun berkerut-kerut. K. Ular-ular berbisa itu merayap kemari, harus bagaimana kita tanya B.E. Kun Bu? Begini jawab P.E. Yun Hui. Kita berdiri dengan punggung menghadap punggung, kalau ular-ular berbisa itu mendekat, kita hantam saja dengan pukulan. Ya, B.E. Kun Bu segera membalikan badannya. Ketika ular-ular berbisa itu sudah dekat, mereka berdua pun langsung melancarkan pukulan, dan beberapa ekor ular berbisa itu hancur remuk seketika. Akan tetapi, ular-ular yang lain sama sekali tidak merasa takut, tetap merayap ke arah mereka sambil menjulurkan lidahnya, bahkan kini dengan posisi mengurung mereka bertiga. P.E. Yun Hui yang berkepandayan tinggi, namun saat itu tampak agak panik menghadapi barisan ular-ular berbisa itu, B.E. Kun Bu tampak gugup sekali, yang sama sekali tidak gugup dan panik adalah Gintai Suseng. Kenapa begitu? Ternyata ia dalam keadaan pingsan. Sementara barisan ular-ular berbisa yang ribuan banyaknya semakin mendekat, mendadak pehun Hui bersiul panjang dan nyaring, suara siuannya menembus rimba dan angkasa. Tak seberapa lama, tampak sosok bayangan meluncur datang di angkasa bagaikan meteor, lalu menukik ke bawah ke arah mereka, itu adalah bangau sakti, burung itu menukik sambil memekik keras mengejutkan ular-ular berbisa itu seketika ular-ular berbisa itu diam dengan kepala mendongakan ke atas sambil menjulurkan lidah, burung bangau memang sangat ditakuti ular sementara bangau sakti itu sudah mulai mematuk ular-ular beracun, tampak sudah puluhan ular berbisa terpatuk mati tak lama kemudian bangau sakti itu pun turun di sisi P.E. Yun Hui. Kun Bu, Gintai Suseng pernah bilang, bahwa Ling Cho Ahang Tok mahir memerintahkan tawan beracun juga, maka kita harus segera meninggalkan tempat itu ujar P.E. Yun Hui. B.E. Kun Bu mengangguk dan segera memapah Gintai Suseng ke atas punggung bangau sakti, kemudian ia pun naik ke punggung bangau sakti itu. Setelah B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng duduk di atas punggung bangau sakti, segera P.E. Yun Hui meloncat ke situ. Ketika bangau sakti mengembangkan sayapnya, belasan ekor ular berbisa langsung menyerang, B.E. Kun Bu dengan cepat mengayunkan tangannya, ternyata ada menyerang dengan jarum toh mengcin yang tepat mengenai kepala ular-ular berbisa itu dan mati seketika. K.E. Kun Bu, dengar ujar P.E. Yun Hui. Tawon-tawan berbisa telah terbang kemari. B.E. Kun Bu menelengkan kepala, saat itu terdengarlah suara berdengungan di angkasa, seiring dengan datangnya seguungan bayangan hitam meluncur ke arah mereka. P.E. Yun Hui langsung menepuk bangau sakti, seketika juga burung itu pun terbang ke atas, akan tetapi, ribuan tawon berbisa itu langsung memburu dengan kecepatan kilat. K.E. Kun Bu, lancarkan pukulan jarak jauh untuk menghalau mereka. Usir mereka, cepat, ujar P.E. Yun Hui. B.E. Kun Bu segera melancarkan pukulan jarak jauhnya membuat tawon-tawan berbisa berhamburan ke segala arah, puluhan tawon tewas seketika, namun tawon-tawan lain tetap mengurung mereka, sehingga P.E. Yun Hui terus melancarkan pukulan jarak jauhnya, tampak ratusan ekor tawon berjatuhan terhantam pukulan tersebut. Akan tetapi, ribuan tawon-tawan berbisa masih tetap terbang mendekati mereka, sementara B.E. Kun Bu sibuk melancarkan pukulan jarak jauh, bangau sakti terus terbang, meskipun binatang-binatang berbisa itu terus mengejar, tanpa rasa takut sama sekali. Oleh karena itu, B.E. Kun Bu dan P.E. Yun Hui pun harus melindungi bangau sakti. Selaka seru B.E. Kun Bu yang mulai panik, tawon-tawan berbisa itu menyerang bangau sakti dari bawah. P.E. Yun Hui memandang ke bawah, dilihatnya sebagian tawon-tawan berbisa itu mulai menyerang bangau sakti dari bawah, karena P.E. Yun Hui duduk di atas punggung bangau sakti, sulit baginya untuk melancarkan pukulan jarak jauh ke bawah. Pada saat krisis itu, mendadak Gintai Suseng tersadar dari pingsan. Ketika menyaksikan hal itu, ia pun segera berseru. Tawon-tawan berbisa itu tidak bisa terbang tinggi, cepat perintahkan burung ini terbang ke atas, itu dapat menghindar dari kejaran tawon-tawan berbisa itu. Mendengar itu, P.E. Yun Hui segera menepuk leher bangau sakti tiga kali, setelah memekik keras, burung itu terbang ke atas secepat kilat. Tawon-tawan berbisa itu masih mengejar, tapi sudah ketinggalan P.E. Yun Hui menarik nafas lega, meskipun wajahnya tampak cemas. Tadi bangau sakti memekik seperti rintihan, mungkin sudah tersengat tawon berbisa itu. Benar sahut B.E. Kun Bu. Tapi, bangau sakti tidak kuat membawa kita bertiga, lebih baik cari tempat yang aman untuk turun. Sebelum P.E. Yun Hui menjawab, burung itu sudah meluncur ke bawah dengan gerakan yang tampak sedikit goyah. P.E. Yun Hui memandang ke bawah, ternyata sebuah puncak gunung, sayup-sayup terdengar pula suara air terjun. P.E. Yun Hui segera menepuk leher bangau sakti dua kali, burung tersebut langsung meluncur ke arah suara air terjun. Meskipun dengan gerakan miring dan tampak goyah, akhirnya mendarat juga di situ. B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng terpental dekat air terjun, sedangkan P.E. Yun Hui masih berada di atas punggung bangau sakti. Begitu P.E. Yun Hui meloncat turun, burung itu segera terkulai terdengar dari paruhnya ada suara rintihan, seakan menahan rasa sakit di tubuhnya. Cepat-cepat P.E. Yun Hui mengeluarkan sebutir obat, lalu dimasukkan ke dalam mulut burung itu, wah, taupun telah diberi obat, burung itu tetap belum bisa bergerak. Tiba-tiba hati P.E. Yun Hui tergerak ketika mendengar suara air terjun, racun tawon bersifat panas, sedangkan di puncak gunung ini amat dingin, terutama air terjun itu, kalau dicoba direndam di air terjun, bukankah burung itu akan merasanakan? Pikir P.E. Yun Hui, lalu membawa bangau sakti itu ke tempat air terjun. Akan tetapi, bangau sakti tampaknya tak mau turun ke air terjun itu, padahal P.E. Yun Hui telah mendorongnya berulang kali, hal itu membuat P.E. Yun Hui tak habis pikir, heran dia, dan belum habis rasa keheranannya, mendadak terdengar suara tawa di dalam lembah di balik air terjun itu. P.E. Yun Hui terperanjat hatinya sungguh tak menduga di tempat yang sunyi dan amat dingin ini terdengar ada suara orang, mungkinkah orang itu salah seorang dari lima setan suat lingsan? Pikir P.E. Yun Hui. Siapa yang tertawa bentak P.E. Yun Hui, harap segera keluar. Kalau tidak, jangan salahkan kalau aku bertindak kurang ajar. B.E. Kun Bu yang sedang memperhatikan luka gintai suseng, terkejut begitu mendengar bentakan P.E. Yun Hui, ia segera menghimpun lu ekangnya untuk menjaga segala kemungkinan. Walau P.E. Yun Hui sudah membentak, tiada sahutan dari balik air terjun, kecuali hanya jatuhnya air dari tebing tinggi itu. Kak, bagaimana mungkin ada orang di balik air terjun itu? Kalau ada, itu pasti ada jalan lain memasuki tempat itu ujar B.E. Kun Bu. P.E. Yun Hui terus menatap air terjun itu, lama sekali. Keningnya berkerut tajam. Orang itu bersembunyi di balik air terjun tidak diragukan mungkin dia salah seorang dari lima setan suat lingsan. Mengenal jalan keluar masuknya. Tanda petik. P.E. Yun Hui tidak melanjutkan dia pun sependapat dengan B.E. Kun Bu, pasti ada jalan lain menuju kebalik air terjun itu. Begitu melihat P.E. Yun Hui sependapat, B.E. Kun Bu segera meloncat ke atas sebuah batu di dekat air terjun itu. Setelah berdiri di atas batu, ia langsung menengok ke sana kemari, juga mengawasi air terjun itu. Sesaat kemudian dia mengetahui air terjun itu ternyata berbeda dengan air terjun biasa. Di balik air terjun, tampak terdapat sebuah batu besar yang menonjol keluar juga terdapat sebuah lubang besar, mirip gua. Kalau tidak melihat dengan tajam tentunya tidak jelas keadaan lubang itu. K. Di situ memang terdapat sebuah lubang mirip gua. seru B.E. Kun Bu memberitahukan. Begitu mendengar seruan B.E. Kun Bu, P.E. Yun Hui segera melesat mendekat dia berdiri di sisi B.E. Kun Bu, lalu memandang tempat itu dengan penuh perhatian. Kalau kita tidak berdiri di atas batu ini, pasti tidak bisa melihat lubang di balik batu besar itu ujar P.E. Yun Hui. Sebab, batu besar itu berada di balik air terjun seandainya. Ada orang tinggal di silu, kita harus berhati-hati. Dia tadi tidak menyaut. Bersamaan dengan itu terdengar lagi suara tawa, suaranya kering dan sepertinya berasal dari orang berusia tua. Kemudian terdengar pula sahutan. Mendadak datang di bawah pohon siong, tidur di atas batu. Di dalam lembah tiada kalender, tidak tahu kini sudah tahun apa. Mendengar pembicaraan kalian, tentunya kalian adalah orang yang berkepandaian tinggi. Maaf, aku orang tua tidak leluasa berjalan. Ku harap kalian berdua masuk kemari untuk berakap cakap. B.E. Kun Bu tertegun ketika mendengar suara sahutan itu. Hatinya yakin orang itu berkepandaian tinggi. Kak, orang itu mengatakan tidak leluasa berjalan itu pasti ada sebabnya, bagaimana jika aku yang masuk ke sana untuk melihat. Kalau diriku terjadi sesuatu di luar dugaan, barulah kakak menerjang ke dalam. Pek Yun Hui mengangguk, namun terdengar lagi suara dari dalam gua yang dibalik air terjun itu. Lima setan tidak perlu khawatir, kini aku sudah mengambil keputusan tidak akan keluar dari gua ini, kalian tidak perlu berkasak kusuk untuk mencelakaiku. Mendengar itu, kening Pek Yun Hui pun berkerut kemudian dia berbisik kepada B.E. Kun Bu. Kun Bu, orang itu sepertinya tidak ada hubungan dengan lima setan suat lingsan. Namun biar bagaimana engkau harus berhati-hati. B.E. Kun Bu mengangguk, kemudian melesat ke arah batu besar itu sambil menghimpun iwakangnya, setelah itu baru melesat ke dalam gua. Ia melihat seorang tua duduk di situ. Kurus kering dan rambutnya amat panjang melewati bahu. B.E. Kun Bu ingin memberi hormat namun orang tua itu mendadak menghentakan sepasang telapak tangannya ke arah B.E. Kun Bu, menimbulkan suara menderuderu. B.E. Kun Bu yang sudah siap, cepat menjulurkan sepasang tangannya ke arah orang tua itu. Ternyata B.E. Kun Bu menyambut serangan orang tua yang mengandung tenaga dalam tinggi. Setelah menyambut serangan itu, B.E. Kun Bu baru tahu, tenaga dalamnya lebih tinggi dari yang dimiliki orang tua itu. Aku tidak sejalan dengan lima setan suat lingsan ujar B.E. Kun Bu sambil tersenyum hambar. Kenapa Ciam Pue langsung menyerangku? Tak sabar menunggu ku beritahukan maksud tujuanku kemari? Orang tua itu tampak terkejut kalau engkau tidak sejalan dengan lima setan suat lingsan. Kenapa memasuki suat lingsan ini seandainya engkau ingin merebut benda pusakaku? Ketahuilah, itu hanya mimpi di siang hari bolong. B.E. Kun Bu tidak kenal orang tua itu. Namun yakin kalau orang tua ini bermusuhan dengan lima setan suat lingsan, maka ia berlega hati. Aku datang dari Tionggoan, murid partai Kun Lun. Kedatanganku di suat lingsan ini justru karena ingin memusnahkan sarang lima setan itu. Karena mendengar suara tawa Ciam Pue, maka aku memberanikan diri masuk kemari. Harap Ciam Pue sudi memaafkan kelancanganku. Orang tua itu diam saja, tapi terus memandang B.E. Kun Bu dengan metu, terbelalak. Pada waktu bersamaan, terdengar suara desiran, ternyata Pek Yun Hui melesat ke dalam, lalu berdiri di sisi B.E. Kun Bu itu membuat mulut orang tua itu ternganga lebar, karena tidak menyangka akan kemunculan gadis cantik itu. Ini Pek Yun Hui ujar B.E. Kun Bu memperkenalkan kami datang dari gunung Kuat Chongsan. Ah 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 tiba-tiba orang tua itu menarik nafas panjang, aku pun berasal dari Tionggoan, namun kini sudah belasan tahun berada di sini. Aku mengira selamanya tidak akan bertemu orang Tionggoan lagi, tidak taunya justru bertemu kalian, ini barangkali jodoh kita. Karena itu, aku ingin menasihati kalian. Melihat kalau orang tua itu tiada niat jahat, Pek Yun Hui menarik nafas lega, namun ia merasa heran, kenapa orang tua itu tetap duduk, sama sekali tidak mau bangkit berdiri. Kenapa begitu? Ciam Pue punya nasihat apa? Silakan katakan Pinta Pek Yun Hui. Mendadak sekujur badan orang tua itu bergemetaran. Lama sekali barulah ia membuka mulut. Tadi saudara kecil itu bilang, kedatangan kalian ingin memusnahkan sarang lima setan suat lingsan itu tidak mungkin. Lebih baik kalian berdua segera kembali ke Tionggoan saja. Karena suat lingsan ini merupakan tempat yang amat berbahaya, terutama Ling Cho Ahang Tok yang menggunakan racun. Entah sudah berapa banyak pendekar Tionggoan mati di tangannya, kalau tidak memiliki obat pemunah racun, mungkin kini aku cuma tinggal tulang belulang saja. Karena itu, alangkah baiknya kalian berdua cepat-cepat meninggalkan tempat ini dan kembali ke Tionggoan. Ketika mendengar orang tua itu memiliki obat pemunah racun, hati B.E. Kun Bu pun tergerak. Aku memang sudah bertemu Ling Cho Ahang Tok itu. Temanku dan burung bangau terluka oleh racun, Sudekah Chiampoe mengobati mereka tanya B.E. Kun Bu. Jadi, kalian berdua telah bertarung dengan Ling Cho Ahang Tok terbelalak orang tua itu. Tapi kalian masih bisa hidup. Kalau kami sudah mati, bagaimana mungkin berada di sini sahut Pek Tionghoi sambil tersenyum? Kalau Chiampoe memiliki obat pemunah racun, Sudekah kiranya Chiampoe mengobati teman kami dan burung bangauku itu? Kalau begitu, orang tua itu memandang Pek Tionghoi. Bawalah orang itu dan burung bangaumu kemari. Aku tidak bisa keluar, sebab punggungku dikunci dengan rantai besi. Kini Pek Tionghoi dan B.E. Kun Bu baru mengerti, kenapa orang tua itu tidak mau bangkit berdiri. Ternyata punggungnya dikunci dengan rantai besi. Baiklah ujar B.E. Kun Bu. Aku akan membawa teman kami kemari. Harus cepat orang tua itu memberitahukan. Siapa yang terkena racun tawon, lewat dua jam pasti mati B.E. Kun Bu melirik Pek Tionghoi sejenak. Setelah itu barulah melesat keluar, Pek Tionghoi segera mengikutinya. Begitu sampai di luar, B.E. Kun Bu berkata pada Pek Tionghoi. Orang tua itu agak aneh. Benar atau tidak dia memiliki obat pemunah racun itu, kita tidak mengetahuinya. Harap kakak yang memutuskannya. Pek Tionghoi memandang bangau sakti yang terus merintih, membuat hatinya merasa seperti teriris. Kun Bu, daripada Gintai Suseng dan bangau sakti ini mati secara mengenaskan, alangkah baiknya kita pasrah pada orang tua itu untuk mengobati mereka. Tanda petik. Kalau begitu, cepatlah kita bawa mereka ke dalam gua sahut B.E. Kun Bu dan langsung membawa Gintai Suseng ke dalam gua itu. Pek Tionghoi tak ragu lagi, ia cepat-cepat membawa burung itu ke dalam gua. Bawa mereka kemari ujar orang tua itu ketika melihat mereka masuk gua, aku tidak bisa bergerak. Tanda petik. B.E. Kun Bu tidak banyak pikir lagi, langsung membawa Gintai Suseng ke hadapan orang tua itu. NGMMM orang tua itu manggut-manggut setelah memperhatikan Gintai Suseng yang dibaringkan di hadapannya. Dia terkena racun aneh, tapi, bukan racun tawon, mungkin orang itu tidak akan sadar dalam beberapa hari. Benar B.E. Kun Bu mengangguk temanku ini bukan terkena racun tawon, mohon Ciam Pue segera menolongnya. Orang tua itu tampak mengeluarkan dua butir obat dari dalam bajunya. Aku tidak bisa bergerak, apalagi untuk mengerahkan tenaga dalam, engkau masukkan dua butir obat ini ke dalam mulutnya, setelah itu engkau pun harus mengerahkan iwa ekangmu untuk membuka semua jalan darahnya guna mendesak keluar racun yang bersarang di dalam tubuhnya. Ya B.E. Kun Bu memasukkan dua butir obat itu ke mulut Gintai Suseng, kemudian sepasang telapak tangannya ditempelkan pada punggung kawannya itu. Setelah racun itu terdesak keluar, dia pasti selamat ujar orang tua itu pada B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu yakin pada orang tua itu, ia segera mengerahkan lewekangnya ke dalam tubuh Gintai Suseng melalui punggungnya, berseteng beberapa saat kemudian, mendadak Gintai Suseng membuka mulutnya. Waah ia memuntahkan darah hitam. Kini racun itu telah muntah keluar ujar orang tua itu, sungguh hebat iwa ekangmu, saudara kecil. Sekarang engkau melancarkan semua jalan darahnya dengan iwa ekangmu, sejam kemudian dia pasti bisa bergerak. Setelah memuntahkan racun itu, Gintai Suseng tersadar, meski masih belum bisa bergerak, tiba-tiba ia merasa ada semacam hawa hangat mengalir ke dalam tubuhnya, ia merasa nyaman sekali, kemudian ia pun coba mengerahkan lewekangnya, seketika juga ia merasa tubuhnya hangat sekali. Berselang beberapa saat, B.E. Kun Bu menarik kembali lewekangnya, orang tua itu memandang dengan penuh kekaguman. Sungguh hebat lewekangmu ujar orang tua itu. Kalau engkau kemari dua tahun lalu, mungkin bisa menolongku keluar dari gua ini, namun kini telah terlambat. Tanda petik. Ciam Pue tidak usah putus asa, iwekang kakak pek jauh lebih tinggi dariku, mungkin kami berdua bisa menolong Ciam Pue ujar B.E. Kun Bu sungguh-sungguh. Saudara kecil, aku berterima kasih atas niat baikmu. Tapi sudah terambat. Orang tua itu menarik nafas panjang. Yang penting kini, bawalah burung itu kemari. Pek Yun Hui segera membawa bangau sakti itu kehadapan orang tua itu, kemudian memberitahukan. Burung ini mengerti bahasa orang, lagi pula amat kuat. Silakan Ciam Pue mengobatinya. Orang tua itu memandang bangau sakti dengan penuh perhatian, lalu menarik nafas panjang. Ini adalah bangau sakti, hanya sayang dia sudah terkena racun tawon ujar orang tua itu, saudara kecil, tolong ambilkan batu yang di sudut kiri itu, dan dinyalakan. B.E. Kun Bu ler tegun, tapi ia tetap melangkah ke sudut kiri untuk mengambil batu kecil itu yang mirip batu bara. Setelah mengambil batu kecil itu, keningnya pun berkerut. Saudara kecil orang tua itu tertawa, jangan meremehkan batu kecil itu, lima setan swatlingsan yang membawa batu kecil itu kemari. Mereka ingin memaksaku menyerahkan obat pemunah racuni tapi aku tetap tolak, kemudian ku simpan batu kecil itu. Tidak disangka, kalau batu kecil itu bisa dipergunakan untuk mengobati bangau sakti ini. B.E. Kun Bu terengang mendengarnya. Saudara kecil, tolong bakar batu kecil itu ujar orang tua. Itu. B.E. Kun Bu menurut dan segera membakar batu kecil itu. Tak lama batu kecil pun menyala. Taruh di atas batu itu orang tua tersebut menunjuk ke arah sebuah batu. B.E. Kun Bu menurut tagi, sedangkan orang tua itu tertawa, sambil memandang Pek Yun Hui. Nona tidak perlu cemas, bangau sakti ini pasti sembuh. Terima kasih, cium po e ucapek Yun Hui. Nah sekarang engkau bawa batu kecil yang masih menyala itu kemari. Perintah orang tua itu pada B.E. Kun Bu. Di situ terdapat dua batang besi, jepit batu kecil itu dan bawa kemari. B.E. Kun Bu mengangguk, ia mengambil dua batang besi itu, lalu menjepit batu kecil yang masih menyala, di bawah kehadapan orang tua tersebut. Taruh ke bawah ujar orang tua itu. B.E. Kun Bu menaruh batu kecil itu ke bawah, sedangkan orang tua itu segera memungutnya, kemudian batu kecil yang masih menyala itu ditempelkan pada luka yang di badan Bangao Sakti. Bangao Sakti itu memekik perlahan, kelihatannya sedang menahan rasa sakit namun kemudian dam seakan tidak merasa sakit lagi. Bagus orang tua itu tertawa, kau bisa menahan sakiti tak lama lagi kau pasti sembuh. A.A.A. Sahut Bangao Sakti itu dengan suara lemah, berselang beberapa saat. Batu kecil itu padam, si orang tua melempar batu kecil ke sudut kiri, setelah itu mengeluarkan dua butir obat nona. Tolong masukkan obat ini ke dalam mulut Bangao Sakti itu ujar orang tua tersebut pada P.E. Kun Huy. P.E. Kun Huy segera menerima obat itu, dan langsung dimasukkan ke mulut burung tersebut. Beberapa saat kemudian, Bangao Sakti sudah bisa bergerak betapa girangnya P.E. Kun Huy seketika itu juga ia teringat sesuatu. Berkat pertolongan Ciam Pue, maka Bangao Sakti bisa sembuh. Karena itu, kami pun bersedia menolong Ciam Pue meninggalkan tempat ini. Jalan darah kematianku telah ditotok. Kalau aku berani mengerahkan iwekang, maka jiwaku pasti mati. Terima kasih atas kesediaan nona untuk menolong Ciam Pue tiba-tiba terlintas suatu pikiran dalam benak B.E. Kun Bu. Karena itu, ia pun mengerahkan iwekangnya, dan mendadak menghantam ke arah rantai yang di belakang punggung orang tua itu. Berak rantai itu putus seketika. Namun orang tua itu pun berteriak kaget, lalu diam tidak berani bersuara lagi, tampak wajah pun pucat pias. Maaf, Ciam Pue ucap B.E. Kun Bu. Aku ingin menolong Ciam Pue, maka memutuskan rantai itu. Terima kasih atas niat baik saudara kecil sahut orang tua itu sambil menarik nafas panjang, tapi kita terlambat bertemu, walau rantai ini sudah putus, tapi itu juga peruma. Mumpung aku masih bernafas, maka akan ku ceritakan kenapa aku dikurung di dalam gua ini harap Ciam Pue berlega hati. Kalau kami tidak mampu menolong Ciam Pue keluar dari tempat ini, kami pun akan mewakili Ciam Pue menuntut balas pada lima setan suat lingsan itu ujar perut Yun Hui. Terima kasih orang tua itu tersenyum dan mulai menutur, aku tidak sangka kalian berdua akan muncul di tempat ini, padahal, sebelumnya aku sudah tidak berani memikirkan tentang balas dendam. Namun kini, aku telah menyaksikan saudara kecil mengerahkan iwakangnya, aku yakin kalian berdua memiliki kepandayan yang amat tinggi. Mungkin kalian berdua dapat menuntut balas dendamku ini. Boihkah Ciam Pue menjelaskan, kenapa Ciam Pue mengatakan tidak bisa keluar dari gua ini tanya Pek Yun Hui karena melihat sikap orang tua itu berubah aneh. Karena lima setan itu telah mematahkan tulang punggungku bahkan juga mematahkan kedua tulang betisku pua. Maka walau rantai itu telah putus, aku tetap tidak bisa berdiri maupun bergerak orang tua itu memberitahukan sambil tersenyum getir. Sungguh kejam lima setan itu ujar B.E. Kun Bu. Setelah itu, lanjut orang tua tersebut lima setan. Menotok jalan darah kematianku, karena tadi aku berseru kaget, jalan darah kematianku tergerak, tidak lama lagi ajalku pasti tiba. Mumpung masih ada sedikit waktu, aku akan menutur semua itu. Berkala sampai di situ, wajah si orang tua semakin pucat keringat juga terus mengucur deras. Lebih baik siang puai beristirahat sejenak ujar B.E. Kun Bu merasa tidak tega menyaksikannya, aku akan coba menolong siang puai dengan lewekanku. Perumah orang tua itu menggeleng-geleng kepala, tapi kalau saudara kecil ingin coba, itu boleh saja. B.E. Kun Bu mengangguk, tapi kemudian memandang P.E. Yun Hui seakan minta pendapatnya. Engkau berniat baik, siapa tahu akan membawakan hasil yang baik puai ujar P.E. Yun Hui. Engkau boleh coba. Mengobati ciam puai itu dengan tenaga dalammu baiklah B.E. Kun Bu mengangguk, lalu duduk di belakang orang tua itu. Ciam puai, bersiaplah. Aku akan segera mengerahkan lewekanku. B.E. Kun Bu menaruh sepasang telapak tangannya di punggung orang tua itu, lalu mulai mengerahkan lewekanku. Tak lama ubun-ubun B.E. Kun Bu mulai mengepulkan asap putih seperti kabut. Wajah orang tua itu terus berubah merah dan pucat. Ternyata B.E. Kun Bu berusaha menembus jalan darah kematian orang tua itu dengan lewekanku. Apabila jalan darah tertembus, nyawa orang tua itu pun tertoong. Akan tetapi, berulang kali B.E. Kun Bu berupaya, tetap tidak mampu menembus jalan darah kematian itu. Sungguh dalam iwekanku, saudara kecil. Kalau engkau datang dua tahun lalu, nyawaku pasti tertoong. Kini, sudah terlambat ujar orang tua itu sambil menarik nafas panjang. B.E. Kun Bu menarik kembali iwekanku, ia menggeleng-geleng kepala seraya berkata. Kepandaianku terbatas, aku, tidak mampu menolong Ciam Pue. Jangan berkata begitu orang tua itu tersenyum saudara kecil memiliki lewekanku yang begitu hebat. Bolehkah aku tahu siapa gurumu? Aku murid Hian Cheng Totiang, apakah Ciam Pue kenal guruku? Jawab B.E. Kun Bu. Aku pernah bertemu Kun Lun Sem Chu sekali, akan iatapi. Orang tua itu mengerutkan kening, lewekanku. Sepertinya bukan berasal dari perguruanmu sebab agak aneh. Mungkin engkau belajar dari orang lain. Ya, kan? B.E. Kun Bu tidak segera menyahut, melainkan mengarah pada Pek Yun Hui. Orang itu merasa heran, namun tidak banyak bertanya, dia hanya tersenyum seraya berkata. Berhubung engkau memiliki kepandaian yang begitu tinggi, aku ingin menanyakan seseorang, entah engkau sudi memberitahukan atau tidak? Ciam Pue ingin menanyakan tentang siapa? Tanya B.E. Kun Bu. Sudah 20 tahun aku tidak bertemu orang itu. Entah saudara kecil kenal dia atau tidak orang tua itu menarik nafas. Ciam Pue. Tiba-tiba metu B.E. Kun Bu berbinar. Apakah Ciam Pue ingin menanyakan tentang tabib sakti Sao Kong Ye? Benar. Benar wajah orang tua itu langsung berseri kalau begitu, saudara kecil pasti kenal dia. Aku memang pernah bertemu beliau ujar B.E. Kun Bu dan sekaligus menutur tentang kejadian itu. Kalau begitu, apa yang telah terjadi di Kuil Toa Chiok Si adalah gara-gara ku ujar orang tua itu. Kok, gara-gara Ciam Pue B.E. Kun Bu tanpa keheranan. Aku adalah paman guru Sao Kong Ye, orang tua itu memberitahukan dan melanjutkan buah ajaib yang di Kuil Toa Chiok Si itu merupakan buah langka, namun sayangnya, aku lupa memberitahukan pada Sao Kong Ye, bahwa para huasio di Kuil itu memiliki kepandaian tinggi, sehingga menimbulkan kejadian itu. Ciam Pue, aku sama sekali tidak mengerti ujar B.E. Kun Bu. Pada waktu itu, aku menerima amanat dari saudara. Seperguruanku maka berangkat ke Suat Lingsan untuk mencari obat yang dapat memunahkan racun yang dimiliki Ling Cho Ahang Tok. Tapi aku malah tertangkap dan dikurung di sini sampai sebelas tahun lamanya, orang tua itu menjelaskan. Oh B.E. Kun Bu manggut-manggut, di dalam Kuil Toa Chiok Si terdapat tiga tetua, yaitu Ku Hut Leng Kong, Sin Hut Leng Yan dan Leng Hai itu, B.E. Kun Bu tampak bingung lagi, apa yang saudara kecil ceritakan tadi adalah kejadian belakangan, yang ku ceritakan akan kejadian antara Sao Kong Ye dengan Kuil Toa Chiok Si orang tua itu memberitahukan. B.E. Kun Bu diam. Orang tua itu melanjutkan sedangkan T.E. Yun Hui mendengar dengan penuh perhatian. Kejadian itu justru berkaitan dengan rimba persilatan kini, tentunya berhubungan pula dengan kalian berdua dan diriku yang terkurung di sini. Oh B.E. Kun Bu manggut-manggut. Sudah sebelas tahun aku dikurung di Sim tidak disangka akan bertemu kalian berdua. Ciampo E. Ujar B.E. Kun Bu bersungguh-sungguh. Kami berdua nanti pasti akan mewakili Ciampo E. untuk menuntut balas pada lima setan itu. Terima kasih ucap orang tua itu sambil tersenyum, namun kemudian wajahnya mulai berubah pucat pias. Ciampo E. B.E. Kun Bu terkejut. Saudara kecil, aku tidak bisa hidup lagi, sebab seluruh aurat nadiku telah putus. Saudara kecil, namaku adalah Kucu Chen. Harap kalian berdua membasmi lima setan suat lingsan itu ujarah orang tua itu lemah, penuh harap. Kami berjanji sahut B.E. Kun Bu. Kami berdua akan membasmi lima setan suat lingsan itu. Terima kasih, saudara kecil suara orang tua itu semakin lemah, siang cingkuan adalah markas lima setan itu, namun kalian berdua harus berhati-hati. Huruf besar H. Ya B.E. Kun Bu mengangguk. Saudara kecil, orang tua itu merogoh ke dalam. Bajunya, ia mengeluarkan sebuah botol porselin, kemudian diberikan pada B.E. Kun Bu. Di dalam botol ini berisi obat pemunah racun, simpanlah baik-baik. B.E. Kun Bu segera menjulurkan tangannya menerima botol itu, dan pada waktu bersamaan, orang tua itu terjatuh miring. Ciampu E.B.E. Kun Bu ingin memapahnya, namun, orang tua itu malah menggeleng kepala. Balaskan dendamku ini ujarnya lirih. Ya B.E. Kun Bu mengangguk dan berusaha menolong orang tua itu dengan tenaga dalamnya. Peruma, Kun Bu ujar Pek Yun Hoi sambil menggeleng-gelengkan kepala, nafasnya sudah putus. H.A.B.E. Kun Bu tertegun ia memandang orang tua itu, ternyata orang tua itu sudah mati. Sungguh kasihan orang tua INL. Kun Bu, bangau sakti sudah sembuh Pek Yun Hoi memandangnya. Coba lah engkau periksa Gintai Suseng, apakah dia sudah sembuh. B.E. Kun Bu segera mendekati Gintai Suseng, ketika melihat B.E. Kun Bu mendekatinya, Gintai Suseng tertawa getir. Kalau tiada kalian berdua, nyawaku pasti sudah melayang. Aku berhutang budi pada kalian berdua. Yang mengobatimu adalah Kucu Chan Chiam Pue Sahut B.E. Kun Bu sambil tersenyum, aku cuma membantu dengan tenaga dalam saja. Saudara B.E., Gintai Suseng terharu. Saudara Kim, cobalah engkau mengerahkan B.E. Kangmu, apakah racun itu telah punah semua ujar B.E. Kun Bu. Gintai Suseng langsung mengerahkan Iwakangnya, setelah itu wajahnya tampak berseri. Saudara kecil, aku sudah sembuh ujarnya memberitahukan aku harus berterima kasih pada Chiam Pue itu. Kucu Chiam Pue sudah meninggal jawab B.E. Kun Bu sambil menarik nafas. A-a-ah keluh Gintai Suseng, aku harus membalas dendam pada lima setan suat lingsan. Saudara Kim, kita harus meninggalkan gua ini ujar Pek Yun Hul Kun Bu, mari kita pergi. Pek Yun Hui, B.E. Kun Bu, Gintai Suseng dan Bangao Sakti telah keluar dari gua yang dibalik air terjun, namun mereka masih berdiri di situ sambil memandang ke arah gua, tiba-tiba mereka mendengar suara tawa yang amat panjang, tak lama muncullah seseorang dari balik sebuah batu besar, ternyata Tan Chun Go An, salah seorang dari lima setan suat lingsan ketika pertama kali bertemu Tan Chun Go An, B.E. Kun Bu terkesan baik padanya, namun setelah tahu berbagai kejahatan yang dilakukan lima setan tersebut, dan menganiaya Kucu Chen, orang tua yang dirantai di dalam gua dibalik air terjun, maka kesan yang baik itu pun pupus dalam benaknya. Apa kabar setelah berpisah di sungai itu tanya Tan Chun Go An sambil tersenyum, sungguh beruntung kita bertemu di sini lagi. Ketika itu, sahut B.E. Kun Bu dingin, aku kira Ciam Pue seorang pendekar dari luar perbatasan, tak taunya justru. Salah seorang dari lima setan suat lingsan. Kini kami sudah berada di suat lingsan ini, dan juga telah menghancurkan gua yang mengurung Kucu Chen, engkau mau bagaimana sekarang? Begitu menyaksikan sikap B.E. Kun Bu, air muka Tan Chun Go An berubah, bahkan amat gusar, namun masih dapat menekan kegusarannya, dan menyahut sambil tersenyum. Saudara bersikap demikian, apakah telah lupakan pertemuan kita di sungai itu? Lagi pula kenapa saudara tidak bertanya, siapa yang mengurung Kucu Chen di dalam gua itu? Saudara cuma mendengar, lalu langsung mempersalahkan orang lain? Gin Tsai Su Seng diam, sama sekali tidak ikut campur, karena pembicaraan mereka berdua menyangkut sedikit urusan pribadi, namun mendadak terdengar suara tawa dingin, ternyata suara tawa pek yun hui. Lima setan suat lingsan bernama busuk, bahkan menyuruh aliran susat lain untuk menyerbu ke Tiong Go An. Kami kemari justru ingin memusnahkan sarang setan ipis, kebetulan bertemu Kucu Chen di dalam gua, maka kami pun tahu jelas bagaimana perbuatan kalian berlima. Mengingat engkau pernah menasihati kami, kini kami pun menasihatimu agar mau bertobat. Kalau tidak, pek yun hui menatapnya. Tajam. Ketika bertemu di sungai itu, aku sama sekali tidak tahu bahwa engkau salah seorang dari lima setan suat lingsan, maka aku pun terkesan baik padamu ujar B.E. Kun Bu. Kini aku sudah tahu dan kebetulan kita bertemu di sini, silakan melancarkan serangan. Eh Tan Cun Go An tersenyum, Saudara B.E. ingin bertarung denganku. Ya B.E. Kun Bu mengangguk aku berani kemari, tentunya berani pula bertarung denganmu. Tan Cun Go An menatap B.E. Kun dalam-dalam, kemudian menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata, Aku kebetulan lewat di sini, sama sekali tiada niat bertarung denganmu, Saudara B.E. Kini kalian telah memasuki suat lingsan, selanjutnya kita adalah musuh atau kawan, itu tergantung dari keputusan Saudara B.E. Ujar Tan Cun Go An melanjutkan mungkin orang-orang di Siang Ching Kuan di puncak gunung suat lingsan bernama busuk, tapi mereka rata-rata memiliki kepandayan tinggi. Nona Pek dan Saudara B.E. memang telah menggemparkan rimba persilatan Tiong Go An, namun sulit melawan orang banyak. Selama ini aliran suat lingsan jarang berhubungan dengan dunia luar, dan berprinsip orang tidak mengganggu ku, aku pun tidak akan mengganggu orang. Kita pernah bertemu di sungai itu, pertanda kita berjodoh oleh karena itu sekali lagi ku nasihati kalian, cepatlah meninggalkan tempat ini, jangan menempuh bahaya. Hari ini cukup ku bicara sampai di sini, kelak bertemu harus lihat situasi barulah memutuskannya. Usai berkata begitu, Tancun Go An memandang mereka bertiga, lalu membalikan badannya meninggalkan tempat itu. B.E. kun Bu mengeringitkan kening, lalu melesat ke arah Tancun Go An seraya membentak. Tidak gampang engkau pergi begitu saja B.E. kun Bu menyerang punggung Tancun Go An. Tancun Go An tampak berjalan santai, tapi sesungguhnya telah siap, sebab telah menduga bahwa B.E. kun Bu akan menyerangnya, segeralah ia memutarkan badannya, sekaligus berkelit dan melancarkan serangan ke arah dada B.E. kun Bu. Hati-hati, saudara B.E. serunya. B.E. kun tidak menduga akan serangan itu, namun masih sempat menghindar lalu mencengkeram tangan Tancun Go An. Akan tetapi, entah dengan jurus apa Tancun Go An. mengelak, sehingga cengkeraman B.E. kun Bu tidak mengenai sasaran. Setelah itu, Tancun Go An terus menyerang B.E. kun Bu, sasaran serangannya bagian dada B.E. kun Bu. Sibuklah B.E. kun Bu berkelit ke sana kemari, tapi sepasang tangan Tancun Go An tetap bergerak mengarah pada dadanya. Betapa terkejutnya B.E. kun Bu menghadapi serangan-serangan itu, karena terdesak, maka ia segera menghimpun luwakangnya, lalu mendorong ke arah Tancun Go An. Haha Tancun Go An tertawa gelak, ia pun mendorongkan sepasang telapak tangannya ke arah B.E. kun Bu, dan terdengarlah suara benturan keras. Tancun Go An terdorong mundur satu depa, sedangkan B.E. kun Bu termundur lima langkah, B.E. kun Bu tampak penasaran dan kemudian menyerang lagi. Tancun Go An tertawa hambar kali ini, ia tidak menyambut serangan yang dilancarkan B.E. kun Bu, melainkan meloncat menghindar. Ketika menyerang, B.E. kun Bu menggunakan sembilan bagian tenaga dalamnya. Karena Tancun Go An mengelak, serangan itu mengarah pada sebuah pohon. Pohon itu roboh dan daunnya rontok semua, Tancun Go An tertegun menyaksikan itu. Saudara B.E., sungguh dalam luakangmu ujar Tancun Go An sambil tertawa gelak. Walau engkau memiliki luakang yang dalam, pukulanmu sulit melukai orang. Engkau bersiap-siaplah, aku pun akan menyerangmu dengan sebuah pukulan. Tancun Go An segera melancarkan serangannya. B.E. kun Bu cepat-cepat menghimpun luakangnya untuk menyambut pukulan itu. Akan tetapi, tiba-tiba Tancun Go An tertawa terbahak-bahak itu membuat B.E. kun Bu tidak mengerti, kenapa Tancun Go An menyerang sambil tertawa. Oleh karena itu, ia menatap Tancun Go An. Mengingat kita pernah bertemu di sungai itu, maka aku terus-menerus menasihati kalian jangan memasuki swatlingsan ini. Tapi kalian sama sekali tidak mau dengar. Lagi pula di antara kita tiada dendam, tentunya aku pun tidak akan menyikramu, harap saudara B.E. berlega hati ujar Tancun Go An, lalu memandang sebuah pohon syong yang tak jauh dari situ, saudara B.E. perhatikanlah aku akan melancarkan pukulan. Tancun Go An melancarkan sebuah pukulan-pukulan itu tidak diarahkan pada B.E. kun Bu, melainkan pada sebuah pohon syong, sungguh mengherankan pukulan itu sama sekali tidak mengeluarkan suara. Akan tetapi, justru telah terjadi hal yang amat mengejutkan pohon syong yang terkena pukulan itu, semua daunnya berubah kuning dan layu seperti pohon mali. Menyaksikan itu, B.E. kun Bu terbelalak dengan mulut ternganga lebar, tidak menyangka kalau Tancun Go An memiliki pukulan beracun. Saudara B.E. Tancun Go An tertawa hambar. Niatmu hanya ingin mencari Soe Peng Hai, tapi malah memasuki Suat Lingsan. Sudah berulang kali aku minasehat timu, namun engkau tidak mau dengar sama sekali. Maka aku memperlihatkan kedasyatan Im Set Keng, Emu Hawa Dingin, Ku, padahal ilmu ku paling rendah di antara lima saudara seperguruan Su Heng Ku, Kuaih Kang berkepandaian di atasku, aku bicara sejujurnya dan sampai di sini saja selanjutnya kita masih merupakan kawan atau lawan, itu sutip dikatakan. Setelah berkata begitu, Tancun Go An menarik nafas panjang, lalu melangkah pergi. B.E. kun Bu masih berdiri termangu-mangu di tempat, Setelah Tancun Go An hilang dari pandangannya, barulah ia tersentak sadar dan membalikan badannya seraya berkata pada Pek Yun Hui. Kakak, pukulan Tancun Go An itu amat beracun entah pukulan apa itu. Di dalam Toa Chiok Si di gunung Cielian San, aku terluka oleh racun dingin Te Im Kahi Kang yang dilancarkan Sin Hut Leng Yan, Mungkin engkau masih ingat pukulan yang dilancarkan Tancun Go An, walau bukan Te Im Kahi Kang, tapi masih satu sumber dengan ilmu Sin Hut Leng Yan. Kalau dugaanku tidak meleset, Guru Lima Setan itu pasti ada hubungan dengan Kuil Toa Chiok Si. Ketika engkau bertarung dengan Tancun Go An di sungai itu, dia sudah ingin melancarkan pukulan tersebut tapi justru keburuku cegah, sahut Pek Yun Hui bernada dingin. Oh Bekun Bu mengerutkan kening, kemudian mengarah pada Gintai Suseng, tadi Tancun Go An bilang, yang mengepalai Lima Setan adalah Kuaih Kang, kenapa Saudara Kim bilang adalah Lam Tia Set Chong Chin. Apa yang dia bilang, tentunya tidak salah, ujar Gintai Suseng, apa yang ku katakan juga ada benarnya, hanya saja masih terselip sesuatu yang belum ku jelaskan. Terselip suatu apa Bekun Bu heran. Walau suku Miao tidak berhubungan dengan Tiong Go An, namun suku Miao justru menyukai peradaban Tiong Go An, ujar Gintai Suseng sambil tersenyum, ketika baru belajar ilmu silat, Lam Tia Nitsat sudah mengagumi peradaban orang Han, maka ia memberi nama Kuaih Kang pada dirinya sendiri. Keempat saudara seperguruannya tahu akan hal itu, lalu menyebut nama tersebut pada orang luar. Lam Tia Nitsan menggunakan nama orang Han, itu agar tidak dipandang rendah oleh orang-orang Tiong Go An. Oh oh Bekun Bu manggut-manggut ternyata begitu. Kini Pek Yun Hui sudah berlega hati, karena Bangao Sakti telah sembuh. Ketika B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng sedang berakap-cakap, Pek Yun Hui malah mengelus leher Bangao Sakti, kemudian menepuk lehernya agar terbang, ternyata Pek Yun Hui ingin tahu apakah burung tersebut sudah bisa terbang atau belum. Seketika juga burung itu mengembangkan sepasang sayapnya, lalu terbang ke atas sambil memekih keras seakan gembira sekali. Akan tetapi, mendadak burung itu meluncur pergi sejauh 3 mil, dan turun di tempat itu. Menyaksikan burung itu turun, hati Pek Yun Hui tergerak dan segera berseru. Kun Bu, agak aneh sikap Bangao Sakti. Mungkin melihat sesuatu, maka turun di tempat itu. Lukanya baru sembuh otomatis tenaganya belum pulih benar, maka kita harus segera menyusul ke sana. Ya, B.E. Kun Bu mengangguk. Tunggu cegah Gintai Suseng, suat lingsan ini penuh batu curam dan berliku-liku. Kita tidak mudah menuju tempat itu, lebih baik kita menuju tempat itu dari tiga jurusan. Pek Yun Hui memandang jauh ke depan, memang penuh batu curam yang tidak mudah dilalui orang. Kun Bu, engkau menuju tempat itu dari kiri, aku melalui kanan seru Pek Yun Hui dan sekaligus melesat pergi. B.E. Kun Bu pun segera pergi melalui arah kiri, sedangkan Gintai Suseng berdiri termangu-mangu di tempat. Bagian ke-13 wanita baju ulu. Di suat lingsan ini memang banyak batu curam dan lembah, sulit bagi orang biasa melaluinya. Pek Yun Hui, B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng memiliki kepandayan tinggi, maka tidak begitu sulit bagi mereka melaluinya. Tak seberapa lama kemudian, B.E. Kun Bu sudah sampai di depan sebuah lembah yang amat sunyi. Ia memandang ke dalam lembah itu, tampak sebidang tanah yang ditumbuhi. Rumputan dan bunga-bunga liar, namun tidak tampak bangau sakli. Padahal tadi B.E. Kun Bu melihat burung itu turun di tempat tersebut, itu tidak meragukan, setelah berpikir sejenak, ia lalu mengerahkan ginkangnya memasuki lembah itu. Sesampainya di dalam lembah, ia pun meloncat ke atas sebuah batu, dan menengok ke sana kemari. Tiba-tiba sepasang matanya terbelalak, ternyata ia melihat burung itu sedang bertempur dengan seorang wanita berbaju ungu. Wanita berbaju ungu itu memiliki ginkang tinggi, ilmu silatnya pun tampak aneh sekah, yang membahayakan adalah tempat mereka bertarung, sebab wanita dan burung itu berada di pinggir jurang. Bangau sakti terus mendesak wanita berbaju ungu ke pinggir jurang, kelihatannya burung itu ingin membuat wanita berbaju ungu itu jatuh ke jurang, mendadak wanita berbaju ungu itu mencabut sebilah pedang pendek berkilau kitau pedang pendek itu tersorot sinar matahari. Setelah mencabut pedang pendek, wanita berbaju ungu itu tampak bersemangat dan langsung balas menyerang. Bangau sakti dengan sengit burung itu melesat ke atas menghindari serangan-iserangan tersebut, kemudian menukik ke bawah menyerang wanita berbaju ungu, namun wanita berbaju ungu itu memutar-mutarkan pedang pendeknya, lalu melesat ke atas ingin membunuh Bangau sakti. Betapa terkejutnya B.E. Kun Bu menyaksikan itu, dan tahu Bangau sakti dalam bahaya ia juga tahu bahwa Bangau sakti adalah burung kesayangan Pek Yun Hui, maka segeralah ia membentak. Jangan melukai burung itu B.E. Kun Bu melesat ke tempat itu menggunakan ginkangnya, yakni Ling Hong Sih T.O, terbang di angkasa, dalam waktu sekejap ia sudah sampai di tempat tersebut. Wanita baju ungu pun berhenti menyerang Bangau sakti itu, sebaliknya malah langsung membentak B.E. Kun Bu. Kukira siapa, ternyata engkau majikan binatang itu. Aku sama sekali tidak mengenalmu, kenapa engkau menyuruh binatang itu menghalangi perjalananku bahkan menyerangku. B.E. Kun Bu agak terbelalak karena wanita berbaju ungu itu masih muda, berusia 25an, wajahnya cantik, tapi penuh mengandung hawa sesat. Itu diluar dugaan dan telah salah paham, nona pun tidak terluka oleh burung itu ujar B.E. Kun Bu. Ia tidak berani memandang wanita itu. Di sini aku minta maafi. Oh wanita berbaju ungu tertawa nyaring. Engkau telah bersalah, maka urusan ini tidak bisa disudahi begini saja. Nona mau bagaimana tanya B.E. Kun Bu dingin. Eh 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 wanita berbaju ungu tertawa nyaring lagi. Engkau sangat tampan dan tampak lemah lembut, tapi kenapa cepat marah? Baiklah. Karena engkau majikan burung sialan itu, maka engkau harus suruh binatang itu turun, aku akan menusuknya satu kali agar reda kegusoranku. H.H.B.E. Kun Bu tertawa gelap, kemudian sahutnya dingin, Hian Giok telah mengganggu Nona, tapi aku telah minta maaf pada Nona jadi jangan terlampau mendesak orang. Kalau aku tidak mau menyuruh Hian Giok turun, engkau mau apa? Hian Giok? Siapa dia tanya wanita berbaju ungu? Hian Giok adalah nama burung bangau itu B.E. Kun Bu. Memberitahukan. Begitu indah namanya, namun jelek sekali tempangnya wanita berbaju ungu tertawa, engkau bisa piara burung bangau yang begitu besar, tentunya juga memiliki kepandayan tinggi. Oleh karena itu, aku ingin mencoba kepandayanmu. Kemudian mendadak wanita berbaju ungu itu menyerang B.E. Kun Bu dengan jari tangannya, kelihatannya ia ingin mencengkeram lengan B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu memang sudah siap, maka begitu melihat wanita berbaju ungu menyerangnya, maka ia pun segera menangkis secepat kilal. Tapi wanita berbaju ungu itu segera menarik kembali serangannya, sekaligus menyerang dengan tendangan sungguh cepat tendangannya, bahkan terarah pada dua jalan darah di dada B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu tidak menyangka akan serangan itu, maka ia terkejut bukan main dan cepat-cepat meloncat mundur tapi tampak bayangan ungu berkelebat ternyata wanita berbaju ungu telah menyerangnya lagi, berpuluh pasang bayangan tangan mengarah pada B.E. Kun Bu. Pukulan aneh itu membuat B.E. Kun Bu gugup, maka tanpa banyak pikir lagi ia langsung meloncat ke belakang justru pada waktu bersamaan, ia mendengar suara tawa cekikikan. Ternyata wanita berbaju ungu itu berdiri di tempat ia menggunakan pukulan itu untuk mempermainkan B.E. Kun Bu, dan tidak bersungguh-sungguh menyerangnya. Dapat dibayangkan betapa penasarannya B.E. Kun Bu, namun ia juga kagum akan kepandayan wanita berbaju ungu yang amat aneh itu. Nona memang berkepandayan tinggi, aku kagum sekali, ujar B.E. Kun Bu dan menambahkan, mari kita bertanding lagi. Harap Nona menyerang dengan bersungguh-sungguh, agar aku bisa melayani Nona sebagaimana mestinya. Akan tetapi, wanita berbaju ungu itu justru tidak menyerangnya, melainkan memandangnya dengan penuh perhatian, sebelum membuka mulut ia sudah tersenyum duluan. Engkau telah merasakan tiga jurus seranganku, kok hatimu masih belum tunduk? B.E. Kun Bu tahu, kalau wanita berbaju ungu menyerangnya dengan sungguh-sungguh menggunakan ketiga jurus itu, dirinya sudah terjungkal itu justru membuatnya penasaran sekali. Walau Nona telah menyerangku tiga jurus, tapi aku tidak terlukakan sahut B.E. Kun Bu dingin, itu bagaimana mungkin membuat hatiku tunduk? Oh wanita berbaju ungu menatapnya tajam, kemudian tanyanya mementak, lalu harus bagaimana engkau baru mau tunduk? B.E. Kun Bu tertawa terbahak-bahak. Kalau Nona dapat melukaiku, barulah aku tunduk sahutnya lantang. Wajah wanita berbaju ungu itu memerah, kelihatannya gusar sekali, namun kemudian malah tertawa seraya berkat tamerdu. Engkau sama sekali tidak tahu aturan, kita tidak pernah bertemu dan tiada permusuhan di antara kita. Kenapa engkau ingin mengadu nyawa denganku? Aku. Tanda petik. Baiklah potong wanita berbaju ungu. Karena engkau masih penasaran dan ingin bertanding denganku, maka aku akan melayanimu. Bagus sahut B.E. Kun Bu cepat. Kita bertanding ginkang saja ujar wanita berbaju ungu sambil menunjuk ke sebuah puncak gunung yang jauhnya lima puluhan mit. Kita mulai dari sini. Siapa yang sampai duluan di puncak gunung itu, dialah yang menang. Bagaimana? Engkau berani bertanding ilmu peringan tubuh denganku? Baiklah B.E. Kun Bu mengangguk. Bagus wanita berbaju ungu tertawa gembira, kalau aku berseru mulai, itu berarti kita harus mengerahkan ginkang masing-masing untuk mencapai puncak gunung itu. Aku sudah siap sahut B.E. Kun Bu. Mulai seru wanita berbaju ungu. Seketika tampak dua sosok bayangan berkelebat. Walau engkau memiliki ginkang tinggi, tapi pasti tidak bisa menandingi lingkong sihtou, ginkang yang kumiliki sekarang aku mengalah selangkah dulu, nanti baru ku kejar kata B.E. Kun Bu dalam hati. B.E. Kun Bu benar-benar memperlambat selangkah sedangkan wanita berbaju ungu itu justru memperlambat langkahnya, sehingga melesat dengan cepat. Rupanya ia sudah tahu apa yang ada di dalam benak B.E. Kun Bu, maka ia tersenyum. Ketika melihat wanita berbaju ungu itu memperlambat langkahnya, B.E. Kun Bu tertawa, berselang sesaat, barulah ia mengerahkan ginkangnya. Ada satu hal yang cukup mengejutkan B.E. Kun Bu, yakni wanita berbaju ungu itu tampak santai sekali, tapi justru larinya amat cepat otomatis membuat B.E. Kun Bu membatin. Sungguh tinggi ginkang wanita itu, aku tidak boleh meremahkannya. Seketika juga B.E. Kun Bu mengerahkan ilmu ginkangnya sampai delapan bagian, namun lawannya tetap tampak santai dan jarak di antara mereka pun tidak berubah, padahal B.E. Kun Bu telah mati-matian mengejarnya dengan maksud melampauinya. Semakin mendekat puncak gunung itu, semakin banyak batu curam, oleh karena itu mereka berdua harus memperlambat ginkang masing-masing. Akhirnya mereka, sampai di tempat yang tiada rumput sama sekali, hanya terdapat batu curam. Wanita berbaju ungu berhenti, matanya menatap B.E. Kun Bu sambil tersenyum. Sungguh berbahaya curam-curam di sini, sulit bagi kita untuk mencapai puncak gunung itu, lagi pula, engkau pun sudah tampak capek, lebih baik kita berhenti di sini, katanya. Sebetulnya B.E. Kun Bu juga berpikir ingin berhenti di tempat ini, namun ucapan wanita baju ungu itu bernada menyindir maka tidak heran kalau ia jadi gusar. Ginkang Nona sangat tinggi, aku kagum sekali, ujarnya dingin, walau di sini banyak curam, kalau Nona masih mau menuju puncak gunung itu, aku pasti menyertai mu. Karena dalam keadaan gusar, maka B.E. Kun Bu melotot ketika berbicara, sehingga membuat wanita berbaju ungu itu tertawa geli. Aku mengajakmu bertanding ginkang, sesungguhnya tiada maksud jahat, tapi kenapa wajahmu begitu dingin dan ketus dalam berbicara? Kalau engkau masih berniat bertanding, baiklah. Lihat siapa yang sampai duluan di puncak gunung itu. Bagus sahut B.E. Kun Bu. Itu yang ku kehendaki ayohlah seru wanita berbaju ungu, lalu mengerahkan ginkangnya. Begitu ringan badan wanita berbaju ungu itu, bagaikan kupu-kupu sedang terbang di atas bunga, itu membuat B.E. Kun Bu tertegun dan segera mengerahkan ginkangnya. Wanita berbaju ungu itu berhenti di sebuah batu, kemudian memandang ke bawah seakan menunggu B.E. Kun Bu. Batu-batu di sini memang tajam, namun kalau engkau perhatikan dengan seksama, gampang sekali menginjaknya ujar wanita berbaju ungu bermaksud baik. Akan tetapi, di saat ini B.E. Kun Bu sedang kesal padanya, maka tidak heran kalau ia menyahut dengan ketus. Nona tidak perlu memberi petunjuk padaku. Walau kepandaianku tidak begitu tinggi, masih tidak memandang sebelah mata pada curam-curam ini. Oh wanita berbaju ungu tertawa cekikikan. B.E. Kun Bu semakin kesal ketika mendengar suara tawa itu, oleh karena itu ia pun berpikir. Aku harus mengerahkan ginkangku, agar dia tidak memandang rendah padaku, ujarnya dalam hati. Seketika juga B.E. Kun Bu mengerahkan semua ilmu yang diajarkan Nahai Peng berdasarkan kitab aneh kuigoat pit cek ia menghimpun luwakangnya, lalu melesat ke arah puncak gunung itu dengan ilmu lingkong Sih T.O.U. Menyaksikan itu, air muka wanita berbaju ungu itu langsung berubah, dan segera mengerahkan ginkangnya. Pada waktu bersamaan, ia melihat B.E. Kun Bu menginjak salah sebuah batu tajam, badannya tampak bergoyang seakan kehilangan keseimbangan. Hati-hati seru wanita berbaju ungu. Ternyata B.E. Kun Bu cuma ingin mempermainkannya, maka ia sengaja berbuat begitu, karena mendadak B.E. Kun Bu berjumpalitan. Sungguh hebat ginkangnya puji wanita berbaju ungu dalam hati, kemudian ujarnya dalam hati, kalau begitu, aku pun harus memperlihatkan ginkangku agar dia tidak sombong. Wanita berbaju ungu menghimpun luwakangnya, setelah itu badannya langsung melesat ke arah puncak gunung itu. B.E. Kun Bu tertawa dingin, ia memandang wanita berbaju ungu yang lesat ke arah puncak gunung itu seraya berkata dalam hati. Biar bagaimanapun aku harus mendahulunya mencapai puncak gunung itu. B.E. Kun Bu menarik nafas dalam-dalam menghimpun luwakangnya, lalu mengerahkan ginkangnya. Tampak dua sosok bayangan berkelebat menuju puncak gunung, bahkan saling menyusul tak seberapa lama kemudian, mereka berdua sudah mencapai puncak gunung itu, namun B.E. Kun Bu tetap terlambat selangkah. Hai 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 wanita berbaju ungu itu tertawa nyaring, pakaianmu itu membuktikan bahwa engkau bukan orang siang cingkoan di suat lingsan ini. Ini sebetulnya engkau dari mana? Katakan sejujurnya, kalau tidak, jangan mempersalahkanku bertindak kasar padamu. Lantaran telah berkali-kali wanita berbaju ungu itu mempermainkannya, maka pemuda itu kesal bukan main padanya. Sebelumnya kita tidak pernah bertemu, untuk apa engkau ingin tahu siapa diriku sahut B.E. Kun Bu ketus dan dingin, memang Hian Giok mengganggumu, tapi aku sudah minta maaf padamu. Kalau aku tidak mau memberitahukan siapa diriku, apakah Nona akan bertarung denganku? Engkau tidak peraya aku akan bertarung denganmu? Tanya wanita berbaju ungu sambil tersenyum hambar. Hektometer dengus B.E. Kun Bu dingin, aku bersedia melayani Nona dengan tangan kosong. Oh wanita berbaju ungu itu tertawa merdu, Tadi kita sudah bergebrak tiga jurus, tapi engkau masih tidak mau tunduk sekarang aku akan bertanding beberapa jurus lagi denganmu. Karena engkau bilang dengan tangan kosong, maka aku pun tidak akan menggunakan senjata. Namun aku akan mendesakmu hingga menghunus pedang. Kalau tidak, itu berarti aku kalah. Bagaimana? Betapa tersinggungnya hati B.E. Kun Bu setelah mendengar ucapan wanita berbaju ungu itu, sehingga kegusarannya memuncak, B.E. Kun Bu tertawa panjang, kemudian ujarnya dingin. Baik. Kalau begitu, silakan Nona melancarkan serangan wanita berbaju ungu itu tetap berdiri sambil tersenyum. Kelihatannya tiada maksud menyerang duluan. B.E. Kun Bu tidak mengerti, ia memandang wanita berbaju ungu itu seraya bertanya dengan heran. Kenapa Nona masih belum melancarkan serangan bukankah tadi engkau bilang, kepandainmu belum begitu tinggi? Kalau aku menyerang duluan, berarti engkau pasti kalah. Nah, engkau boleh menyerang duluan sahut wanita berbaju ungu. Baik ah. Harap Nona berhati-hati B.E. Kun Bu langsung menyerang bahu wanita berbaju ungu itu, mengarah pada jalan darah yang ada di situ. Wanita berbaju ungu tertawa nyaring, sekaligus berkelit dan balas menyerang ke arah perut B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu terkejut, lagi pula telah dipermainkan oleh lawannya. Maka kali ini ia sangat berhati-hati menghadapinya, seketika juga ia menggunakan ilmu gau heng mi cong pu, lemulangkah ajaib. Setelah menggunakan ilmu tersebut, B.E. Kun Bu dapat menghindari serangan lawan. Wanita baju ungu itu telah menyerang B.E. Kun Bu lima jurus, namun sama sekali tidak dapat menyentuh pakaiannya, itu membuat wajahnya berubah, kemudian mendadak ia menggerakkan sepasang tangannya secepat kilat, tampak berpuluh pasang tangan mengarah pada B.E. Kun Bu. Wanita berbaju ungu itu pun terus memperhatikan langkah B.E. Kun Bu. Setelah menggunakan ilmu gau heng mi cong pu, dan dapat menghindari serangan-serangan lawan, B.E. Kun Bu pun bertambah semangat. Sungguh hebat ilmu ini ujar B.E. Kun Bu dalam hati. Biar aku tetap menghindar dengan ilmu ini, lama-kelamaan engkau pasti capek, barulah aku menyerang. Ternyata B.E. Kun Bu ingin menguras tenaga lawan dengan ilmu tersebut, sehingga tak terasa 30 jurus telah lewat, itu membuat wanita baju ungu itu terkejut bukan main. Aku telah menyerangnya terus-menerus hingga 30 jurus, namun dia tetap bisa menghindar kenapa dia tidak balas menyerang. Mungkin dia ingin menguras tenagaku. Aku harus berhati-hati dan mencari kesempatan untuk merebut kemenangan ujar wanita berbaju ungu itu dalam hati. Dan dananya menandakan dia datang dari Tionggoan, mungkin dia kemari ingin cari gara-gara dengan pihak Swatlingsan sedangkan aku justru diundang oleh lima setan Swatlingsan untuk bergabung. Aku harus menghabisi pemuda ini, agar lima setan Swatlingsan tidak meremahkan perguruanku. Dia menggunakan ilmu aneh untuk menghindari serangan-seranganku, maka aku pun harus cari akal menghadapinya.